15 et 6 Ini 15 et 6 ini dibilang Abram dinyatakan Righteous Ya kan Karena Abram apa Karena Abram apa Percaya C Betul Believe Atau kata lain beli punya apa Punya faith Makanya righteousness apa By faith Mantap Perhatiin ya nanti selesai Ini ada kuis ya Jadi kalau gak ngerti Tanya oke Nah lalu apa yang Tuhan mau berikan Selain Tuhan akan kasih keturunan Kan sama Abram yang kita udah belajar Jadi Tuhan akan kasih keturunan Abram Kepada Abram Yaitu benihnya Harus lewat siapa benihnya Sarai Sarai Gak bisa lewat siapa Hagar Kenapa gak bisa lewat Hagar Karena Sarai Satu flash Satu flash Dengan Abram Betul Sedangkan Sedangkan Agar tidak Satu flash Sama Betul Jadi kalau mau punya anak itu Harus dengan yang one flash Atau yang tidak one flash One flash Yang one flash One flash Mantap Ya kan Karena kalau gak sama suaminya atau istrinya itu persinahan kan Iya C Kalau persinahan bisa dibilang righteous gak Enggak Enggak Iya kan Kalau bersinah bagaimana Tuhan mau bilang Abram percaya Iya kan Dan dinyatakan righteous Kalau dia ambil siapa Hagar Iya Jadi kalau dia Abram ini ambil Hagar Itu bukti Abram apa Tidak apa Abram tidak apa Betul Tidak beriman Karena dia ambil agar Artinya Kalau kita berbuat sesuatu Yang bertentangan dengan apa kata Tuhan Artinya Kita tidak Beriman Beriman Tidak beriman Jadi untuk bukti saya beriman adalah saya bikin yang Yang beriman Yang apa bilang Siapa bilang Yang Tuhan bilang Betul Yang Tuhan bilang Yang Tuhan bilang Betul Jadi kalau mau saya beriman Saya nyatakan dengan saya bikin apa yang Tuhan bilang Itu ya Nah itu sudah ya Kita itu review yang dulu Nah sekarang kita mau lihat lagi Sekarang ayat 7 ya Kita boleh minta kesediaan ronggur buat baca Ayat 7 Kejadian 15 ayat 7 Oke C Lagi firman Tuhan kepadanya Akulah Tuhan Yang membawa engkau keluar dari Urkasdim Untuk memberikan negeri ini Kepada Menjadi milik Oke Jadi rumahnya Abram Dulu di mana Urkasdim C Urkasdim Betul Urkasdim Betul Dan Tuhan suruh apa Suruh apa Abram Keluar C Keluar Keluar Betul Dan mau Tuhan mau berikan apa Negeri Negeri Atau land Jadi Tuhan itu menjanjikan Bahwa ada Tanah Yang Akan Didiam Akan Di Akan Diwarisi Sama Abram Oke Boleh ngerti Jadi yang Merupakan janji Yang tanah Atau Urkasdim Tanah Ini kan Ini janji Tuhan kan Bahwa Abram Akan Mewarisi Tanah Gimana Bisa ngerti Sampai situ Bisa ya Jadi ulang Dave Abram akan Apa Akan Diberikan Land Betul Dan itu Apanya Tuhan Janji Betul Coba Acak ulang Jadi Tuhan Mau membawa Abram Keluar Dari Abram Sudah keluar Dari Urkasdim Ini ceritanya Sayang Lalu Abram Keluar Dari Urkasdim Tempat Tinggalnya Lalu Tuhan Kalau Janji Tuhan Dia Dia akan Diberikan Land Oke Tuhan akan Berikan Jadi janjinya Bahwa Abram Akan memiliki Land Betul gak Iya Oke Nah Sekarang Kita mau Lihat Ayat Lagi Oke Mari kita buka Genesis 17 Ayat 8 Kita buka Dari Ini aja Dari Ayat 1 Oke Kejadian 17 Ayat 1 Dari Ayat 1 Kita baca Yang mau Baca Yang mau baca Siapa Ronggur Tunggu C Selly C Oke Selly Silahkan Oke C Ketika Abram Berumur 99 Tahun Maka Tuhan Menampakkan diri Kepada Abram Dan berfirman Kepadanya Akulah Allah Yang Maha Kuasa Hiduplah Di hadapanku Dengan Tidak Bercelah Jadi disini Abram Umur Berapa 99 Kita baca Ayat 2 Siapa Yang Baca Selly Ayat 2 Ayat 2 Ayat 2 Ya Selly Aku Akan Mengadakan Sari Aku Akan Mengadakan Perjanjian Antara Aku Dan Engkau Dan Aku Akan Membuat Engkau Sangat Banyak Apakah Ini Sama Kayak Di Kejadian 15 Iya C Iya C Jadi Tuhan Ulang Lagi Covenant Jadi Tuhan Disini Buat Covenant Antara Sapa Covenant Abram Dan Tuhan Tuhan Dan Abram Yang Akan Tepati Covenant Nya Siapa Tuhan C Abram Perannya Apa Percaya C Mantap Dan Covenant Nya Apanya Abram Akan Banyak Keturunannya C Betul Keturunan Abram Akan Banyak Oke Ayat Tiga Sekarang Siapa Baca Aca Yang Baca Apa Nina Mice Oke Nina Ayat Tiga Ini Tiga Dan Empat Sama Sama Oke Mice Lalu Sujudlah Abram Dan Ala Berfirman Kepadanya Dari Pihakku Inilah Perjanjianku Dengan Engkau Engkau Akan Menjadi Bapak Sejumlah Besar Bangsa Jadi Kalau Keturunan Abram Banyak Abram Sebagai Apa Bapak Sebagai Bapak Bapak Sejumlah Sejumlah Besar Bangsa Bangsa Atau Bahasa Inggrisnya Father Of The Nation Oke Oke Lanjut ya Terima ya Ayat Lima Siapa Nina yang Mau Baca Enzi Mice Oke Enzi Silahkan Karena Itu Namamu Bukan Lagi Abram Melainkan Abraham Karena Engkau Telah Kutetapkan Menjadi Bapak Sejumlah Besar Bangsa Jadi Kalau Disebut Bapak Dari Bangsa Yang Besar Namanya Jadi Apa Sekarang Jadi Abraham Jadi Perjanjian itu Ada ganti Apa Nama Perjanjian 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 Kali Ini Ada Pergantian Apa Pergantian Nama Dan Arti Nama Abraham Kenapa Namanya Abraham Karena Dia Akan Jadi Apa Bapak 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 Itu dia Father Of Many Nations Boleh Boleh Oke Sampai Sini Ikut Jalan Ceritanya Oke Sekarang Ayat 6 Sama Nggak Kejadian 15 Juga kan Dijanjikan Dia akan Ada Seed Betul Dan Seednya Kayak Bintang Di Langit Ya Nah Dan Dia akan Jadi Bapak Dari Bintang Bintang Yang Nggak Bisa Dihitung Jumlahnya Di Langit Keturunan Abraham Akan Sama Seperti Itu Makanya Dia A Father Of Many Nations Oke Ad 6 Siapa NC D C Oke D Silahkan Oke C Aku Akan Membuat Engkau Beranak Cucu Sangat Banyak Engkau Akanku Buat Menjadi Bangsa Bangsa Dan Daripadamu Akan Berasal Raja Raja Jadi Disini Apa Namanya Dari Abraham Ini Ada Akan Ada Nation Ya kan Abraham Jadi Dari Abraham Ini Akan Ada Bangsa Bangsa Besar Ada Kings Boleh Jadi Dari Keturunan Abraham Akan Ada Apa Akan Menjadi Apa Nations Dan Kings Kings Oke Sekarang Ayat 7 Siapa Yang Baca Halo 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 Jes King Maaf Terlambat Aku kira Jam 17.45 Oh Iya Next time Lambat Sayang Oke Tadi siapa Dave kan Siapa Dave Berikutnya Ini tentang Apa Abraham Amin Dave Apa Berikutnya Kaseli Oke Kaseli Silahkan Aku akan Mengadakan Perjanjian Antara Aku Dan Engkau Serta Keturunanmu Turun Temurun Menjadi Perjanjian Yang Kekal Supaya Aku Menjadi Allahmu Dan Allah Keturunan Jadi Ini Covenant Apa Namanya Perjanjian Everlasting Apa Covenant Covenant Artinya God Ini Buat Everlasting Covenant Dengan Siapa Abraham Dan Dia punya Apa Keturunan C Tugas Jess King Nonton Videonya Dari Awal Oke Oke Thank you Jess King Dan Generasi Generasi Oke Boleh Jadi Gap Pokoknya Jess King Ikutin Yang Sekarang Beban Jess King Adalah Bisa Ngerti Yang Sekarang Oke Nanti Yang Sebelumnya Nanti Jess King Nonton Video Nah Jadi God Ini Bikin Everlasting Covenant Pada Abraham Dan Keturunan Ya Seed Seednya S atau Ada Gak ada S Ada S Coba Lihat Baik-baik Seednya Ada S gak Gak ada Ya Seed Dan Generasi Generasinya Oke Jadi Keturunan Abraham Ada Keturunan Yang Gak Ada S Lalu Generasi Generasi Abraham Boleh Abraham Oke Dan Dari Keturunannya Ini Siapa Godnya Mereka Tuhan Mereka Siapa God Ya kan God Akan Jadi God Mereka Boleh Boleh Semuanya Boleh Aca Sami Silahkan Yang Keturunan Seed Generasi Ke Generasi 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 Dua kali Diulang Oh Generations Jadi Generasi Generasinya Berikutnya Itu Semua Itu Mendapatkan Everlasting Covenant Oke Aca Oke Oke Mari kita Lihat Sekarang Ayat 8 Siapa yang Mau baca Berikutnya Sally Aku Boleh 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 Silahkan Ini Tapi ayatnya Dimana Ini Ayat 8 Kejadian 17 Ayat 8 Kejadian 17 Ayat 8 Kepadamu Dan Kepada Keterunan Mu Akan Kuberikan Negeri Ini Yang Kau Diami Sebagai Orang Asing Yakni Seluruh Tanah Kanaan Akan Kuberikan Menjadi Milikmu Untuk Selamanya Dan Aku Akan Menjadi Ayah Oke Thank you Nah Disini Mari kita Lihat Jadi Apa Yang Akan Menjadi Milik Abraham Selama Lamanya Tanah Kanaan C Land Of Canaan Oke Land Of Canaan Land Of Canaan Oke Ini Adalah Everlasting Possession Tadi Abraham Dijanjikan Tanah Enggak Di Kejadian 15 Iya Iya Ini kan Yang akan Diwarisi Kamu keluar Untuk Mewarisi Tanah Yang akan Diwarisi Setuju Iya C Everlasting Possession Ini Kepemilikannya Berapa Lama Selamanya C Jadi Jadi kalau Abraham Sudah Punya Jadi Punya Abraham Terus Kan Iya Oke Nah Sekarang Kita Lihat Di Sini Abram Abram Artinya Tinggal Dimana Dong Karena Anci Tetapi Apa Yang Aneh Disini Coba Dari Ayat Ini Apa Yang Aneh Yang Kita Bertanya Tanya Sebagai Orang Asing Itu C Kenapa Kalau Orang Asing Itu Aneh Karena Kalau Dibilang Orang Asing Berarti Orang Yang Datang Terus Pigi Tapi Disini Dibilang Orang Yang Selama Lamanya Disitu Oke Kalau Aja Samy Gimana Reasonnya Dengkat Tangan Thank you Ronggur Halo Samy Belum Tanya Ini Konteksnya Apa Ya Konteksnya Ayat Ini Yang Baru Dijelaskan Juga Pasti Konteksnya Oke Jadi Apa Yang Aneh Dari Ayat Ini Dari Yang Sudah Dijelaskan Ada Yang Mau Coba Enggak Selly 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 Ungkapkan Yang Selly 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 Dibilang Kau Kuberikan Negeri Ini Yang Kau Diami Sebagai Orang Asing Dibilang Dibilang Land of Canary Ini Kan Mereka Punya Tanah Kan Tapi Kenapa Sebagai Orang Asing Kalau Kepunyaan Itu Apakah Bisa Enggak Oh Ini Tanah Kepunyaanku Tapi Sebagai Orang Asing Bisa Enggak Gitu Enggak Yang Lain Gimana Coba Siapa Yang Mau ulang Reasonnya Itu Coba Nina Ulang Reasonnya Itu Nina Yang Tadi Yang Aneh Apa Dari Cerita Ini Yang Aneh Sebagai Orang Asing C Tapi Dibilang Apa Coba Coba Enzi Bantu Nina Yang Aneh Sebagai Orang Asing Terus Enggak Sampai Disitu Lanjutannya Gimana Enzi C Enzi Juga Belum Dapet C Oh Belum Dapet Oke Siapa Lagi Yang Belum Dapet Dave Sudah Dapet JS King Sudah Dapet Itu Gimana Jadi Itu Belum Juga Oke Jas King Gimana Jadi Yang Dibilang Kak Sili Itu Kan Jadi Abram Kan Dikasih Tanah Kenaan Tapi Tanah Kenaannya Punya Orang Asing Abram Tinggal Disitu Sebagai Apa Tadi Sebagai Orang Orang Yang punya Tanah Asing Oh Orang Asing Iya Jadi Coba Baca Lagi Kepadamu Dan Kepada Keturunan Mu Akan Kuberikan Negeri Ini Yang Kau Diami Sebagai Orang Aksing Yaitu Kuru Tanah Kanaan Akan Kuberikan Kepadamu Untuk Selama Lamanya Gimana Jadi Abraham Tinggal Dimana Sekarang Artinya Anak Kanaan Tapi Dia Sebagai Apa Abraham Orang Asing Apa Yang Aneh Abraham Disebut Orang Asing Karena Kenapa Aneh Disebut Orang Asing Karena Aku Masih Tau Yang Itu NC Tau Nggak Kenapa Aneh Abraham Dibilang Orang Asing Halo C Hai Sayang NC Tau Nggak Kenapa Kok Aneh Dibilang Abraham Orang Asing Disini Karena Tadi Dibilang Dia Karena Dibilang Tadi Dia Tanahnya Apa Dibilang Dikasih Kepada Dia Dan Untuk Kepemilikannya Berapa Lama Satu Tahun Selama Lamanya Oke Sekarang CC Tanya Sama NC Kalau Misalnya NC Di rumah NC Yang Milik NC Apakah NC Disebut Sebagai Orang Asing Tidak Jadi Misalnya CC Lagi Di rumah NC Yang Orang Asing Adalah CC Atau NC CC Karena CC Bukan Apanya Rumahnya Bukan Pemilik Rumahnya Jadi Kalau Misalnya Kepemilikannya Ya Artinya Bisa Enggak Kalau Ini Rumah Milik Saya Tanah Ini Milik Saya Saya Jadi Orang Asing Tidak Bisa C Tidak Bisa Gimana Boleh Boleh Semua Boleh 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 Oke Siapa yang belum Dapet disitu Nina Udah Dapet Dave Udah Aku Belum Udah Udah Kalau Kalau selama Lamanya Artinya Itu Tanah Milik Sapa Abraham Abraham Boleh Abraham Nina Dave Dapet itu Tanahnya Punya Sapa Sayang Abraham 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 Bisa 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 Kalau Misalnya Nina Kalau Misalnya Tinggal Di rumah Nina Itu rumah Nina Miliknya Nina Iya Bisa Nggak Pemilik Rumah Disebut Orang Asing Nah Itu yang Aneh Kenapa Abraham Tinggal Di Tanah Kanaan Yang Dibilang Tuhan Kepemilikan Selama Lamanya Eh Disebut Orang Asing Gimana Yang lain Gimana Dapet Nggak Itu Dapet Jadi Nica Ya Tidak Nggak Punya Cara Bilang Jawab Tadi Kenapa Mas Tuhan Abraham Sebagai Orang Asing Sedangkan Tanah Tanah Itu Yang Akan Menjadi Milik Abraham Selama Lamanya Iya Iya Betul Kenapa Kok Dibilang Itu Tanah Milik Abraham Selama Lamanya Tapi Itu Jadi Abraham Di situ Sebagai Apa Sebagai Sebagai Apa Dia Bilang Ini Milik Abraham Selama Lamanya Ini Udah Diberikan Tuhan Sebagai Everlasting Position Tapi Abraham Sebagai Apa Disitu Nina Ngerti Janice Joy Ngerti Ngerti Mice Dave Ngerti Itu Nanti Keluar Quiz Jadi Kalau Lebih Baik Tanya Sekarang Sama Cece Jessie Ngerti Itu Tapi Nanti Kalau Saat Quiz Aku Nggak Tahu Nanti Jawab Apa Nanti Jangan Pikir Nanti Sekarang Dulu Ngerti Nggak Sayang Oke Aku Bisa Oke Mantap Jessie N.C. Sally Ngerti Sayang Silahkan Ada Pertanyaan Sally Mau Coba Ulang Boleh Ayo Coba Sally Sebaiknya Dari Ayat 6 Dibilang Jadi kan Di ayat 6 Dibilang Dari Abraham Akan Ada Nations Dan Kings Nah Terus Dibilang Di ayat 7 Bapak Buat Everlasting Covenant Bapak Buat Everlasting Covenant Dengan Abraham Yaitu Dibilang Dari Abraham Ada Keturunan Atau Seed Dan Dari Keturunan Atau Seed Ini Akan Ada Generasi Generasi Setelah Seed Nah Terus Setelah Dibilang Keturunan Abraham Diberikan Land Of Canaan Land Of Canaan Dan Itu Akan Menjadi Everlasting Position Mereka Atau Ketemilikannya Mereka Selamanya Tapi Anehnya Kenapa Mereka Dibilang Adalah Orang Asing Di mana Milik Mereka Seliri Selamanya Betul Itu Dia Boleh Boleh Oke NC Ngerti Dapat itu NC NC Mau coba Oke NC NC Mau tanya C Oh Apa Apa NC Yang Yang Ayat Berapa Itu C Yang Dibilang Yang Tadi Abram Aneh Itu C Aneh Ayat 8 Apa Yang Aneh Di Ayat Ini Ayat 8 Itu Gimana C Jelasin Jadi Ayat 8 Kan Dibilang Gini Akan Kuberikan Negeri Ini Yang Kau Diami Sebagai Orang Asing NC Dibilang Ini Yang Aneh Kan Kok Udah Diberikan Diberilang Asing NC Jelasin Jelasin Land Of Kanan Ini Padahal Diberikan Sebagai Kepemilikan Abraham Selama Lamanya Kenapa Kok Sudah Jadi Milik Abraham Selama Lamanya Abraham Jadi Tetap Orang Asing Di Situ Gimana NC Sama Sama NC Jadi Harusnya Kepemilikan Abraham Adalah Pemilik Tanah Ini Betul Nggak Tapi Dia Orang Asing Waktu Di Tanah Kanaan Gimana Boleh Itu Dia Nah Sekarang Pertanyaannya Apakah Tanah Kanaannya Ini Dimiliki Oleh Keturunannya Selama Lamanya Apakah Tanah Kanaan Sekarang Dimiliki Oleh Keturunan Abraham Atau Sudah Ditinggali Oleh Siapa Saja Yang Mau Tinggal Tanah Kanaan Sekarang Tahun 2022 Apakah Itu Jadi Pemilik Orang Di Apakah Ini Jadi Pemilik Keturunan Abraham Tanah Kanaan Apakah Kita Tahu Tanah Kanaan Yang Ada Di Sana Di Israel Sana Itu Adalah Pemiliknya Keturunan Abraham Abraham Begitu Atau Sudah Ditinggali Siapa Aja Di Sana Siapa Aja Nah Jadi Artinya Tanahnya Sekarang Pun Tidak Ditinggali Abraham Selama Lamanya Betul Nggak Tidak Pemilik Selama Lamanya Abraham Sendiri Pun Udah Mati Di Nggak Ada Betul Nggak Jadi Artinya Apa Maksudnya Dibilang Kepemilikan Kepemilikan Selama Lamanya Tapi Abraham Orang Asing Dan Abraham Pun Nggak Mendiami Selama Lamanya Tanah Kanaannya Karena Abraham Apa Mati C Jadi Kalau Kepemilikan Selama Lamanya Harusnya Abraham Tidak Apa Tidak Mati C Itu dia Gimana Yang Lain Enci Ngerti Itu Jesking Masih Belum Kalau Kepemilikan Selama Lamanya Kira-kira Abraham Hidup Selama Lamanya Atau Mati Jesking Mati Kalau Kepemilikan Selama Lamanya Artinya Apakah Itu Jadi Milik Abraham Selama Lamanya Tapi Bisa Nggak Menjadi Milik Abraham Selama Lamanya Kalau Abraham Mati Bisa Dan sekarang Pun Tanaan Nggak Didiami Oleh Keturunan Abraham Bagaimana Boleh Ngerti Oke Bisa Dan dulu Malah Kita Kalau Lihat Kalau Itu Milik Selama Lamanya Bisa Dijajah Sama Babylon Bisa Dijajah Sama Media Persia Apakah Itu Bisa Jadi Dibilang Milik Selama Lamanya Kalau Bisa Dijajah Sama Bangsa Lain Nggak Nggak Nah Gimana Reasonnya Dapat Itu Aca Semua Dapat Dave Nina Jaskin Joy Janis Belum Dapat C Jadi Kalau Kepemilikan Selama Lamanya Apakah Kalau Jadi Milik Selama Lamanya Kalau Janis Di rumah Janis Itu Milik Janis Selama Lamanya Bisa Nggak Janis Di rumah Janis Sebagai Orang Asing Apakah Janis Di rumah Janis Jadi Orang Asing Atau Pemilik Rumah Janis Kalau Misalnya Punya Rumah Apakah Janis Adalah Orang Asing Di rumah Janis Sendiri Atau Janis Pemilik Rumah Pemilik Rumah Nah Jadi Yang Aneh Di sini Janis Dibilang Ini Tanah Milik Selama Lamanya Abraham Tapi Abraham Disebut Orang Asing Gimana Lalu Katanya Kepemilikan Selama Lamanya Tapi Abraham Apa Mati Kalau Selama Lamanya Artinya Abraham Harus Hidup Di situ Selama Lamanya Gimana Ini Yang Aneh Katanya Selama Lamanya Kok Abraham Jadi Orang Asing Pertama Kedua Kenapa Abraham Mati Katanya Punyanya Selama Lamanya Gimana Bisa NC Bisa Jess King Nina Dave Janis Joy Ngerti 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 Dapat Ya Oke Tunggu Ya Ayat 8 Udah Oke Udah Ya Nah Tanah Kanta Tanah Kanaan Ini Satu Katanya Apa Yang Di Kejadian 15 Yang Tadi Kita Sudah Bilang Plan Bukan Covenant Satu kata Indonesia Ini Tanah Kanan Ini merupakan Apanya Tuhan Pada Janji Janji Oke Jadi Tanah Kanan Ini Sebagai Apa Janji Janji Kan Boleh Tapi Masalahnya Ini Abraham Udah Di Tanah Kanaan Tapi Masih Sebagai Apa Orang Asing Dan Apa Yang Katanya Kepemilikan Selama Lamanya Tapi Abraham Apa Mati Dan Ini Merupakan Apa Apanya Tuhan Kepada Siapa Janji Tuhan Kepada Abraham Apa Sami Janji Tuhan Kepada Abraham Ya Ngomongnya Baik Ya Maka Aku Bilang Oke Oke Lanjut ya Siap Lanjut Ini Ayat Berikutnya Oke Coba Kita Buat Buka Ibrani 11 Ya Ayat 8 Ibrani 11 Ayat 8 Aca Tolong Baca Oke Mice Karena Iman Abraham Saat Ketika Ia dipanggil Untuk Berangkat Ke negeri Yang akan Diterimanya Menjadi Milik Pusakannya Lalu Ia Berangkat Dengan Tidak Mengetahui Tempat Yang Ia Tujui Jadi Abraham Dipanggil Dari Mana Tadi Tempatnya Awal Burkast Burkast Dia Mau Pergi Untuk Menerima Warisan Betul Iya Warisannya Land Dapatkan Menerima Land of Canaan Land of Canaan Dan kata Lainnya Apa Satu kata Tadi Janji Janji Bahasa Inggrisnya Janji apa Covenant Bisa juga Promise Oke Boleh Oke Sekarang Kita baca lagi Ayat Sembilan Ibrus 11 Ad Sembilan Ronggur Tolong Baca Oke C Karena Iman Karena Iman Ia Diam Di Tanah Yang Dijanjikan Itu Seolah-olah Di Satu Tanah Asing Dan Disitu Ia Tinggal Dikemah Dengan Isak Dan Yaakub Yang Turut Menjadi Ahli Waris Janji Yang Satu Itu Waktu Dia Kalau Baca Inggrisnya Surgeon Itu Menuju Tanah Perjanjian Oke Dia Sedang Dia Sedang Berada Surgeon Itu Mengembara Ke Tanah Perjanjian Gitu Ya Oh Tinggal Tinggal Jadi Apa Namanya Tinggal Tinggal Disitu Nah Lalu Dia Menjadi Apa Itu Sebagai Tinggal Di Kota Yang Apa Tanah Yang Apa Tanah Asing Aduh Ya Jadi Udah Waktu Dia Dia Gini Kan Jadi Dia Dari Ur Kas Diem Dia Pergi Ke Kanaan Kan Yeceh Yeceh Nah Waktu Di Kanaan Ya Ini Disebut Kota Asing Gimana Kalau Kota Asing Apakah Ini Yang Dijanjikan Lalu Udah Kota Asing Tinggal Di Kemah Sama Isaac Dan Jacob Gimana Kalau Misalnya Tinggal Di Kemah Itu Sementara Atau Selama Lamanya Artinya Sementara C Waduh Artinya Sejauh Ini Tanah Yang Dimiliki Pemilikan Selama Lamanya Bukan Tanah Kanaan Mantap Gimana Karena Jadi Tanah Kanaan Yang Di Dunia Ini Itu Bukan Janji Kepemilikan Selama Lamanya Karena Dia Jadi Orang Asing Terus Dibilang Apa Kota Yang Asing Tinggal Di Kema Boleh Dan Dibilang Isaac Dan Yaakub Menerima Janji Yang Sama Kalau Masih Janji Artinya Sudah Sudah Ditepati Atau Belum 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 Oke Bisa Semua Bisa Oke Kita Baca Ayat Ini Kita Baca 11 39 Kita Minta Jenis Baca 11 Ayat 39 Dan Mereka Semua Tidak Mereka Semua Ini Termasuk Sapa Tadi Di Hebrew 11 Ayat 8 Sapa Mereka Semua Termasuk Abraham Abraham Isaac Dan Sapa Yaakub Lalu Dibilang Apa Dia Tidak Apa Lalu Dibilang Tidak Memperoleh Apa yang Dijanjikan Itu C Coba Jenis Baca Ulang Jenis Dan Mereka Semua Tidak Memperoleh Apa Yang Dijanjikan Itu Sekalipun Iman Mereka Telah Memberikan Kepada Mereka Suatu Kesaksian Yang Baik Nah Jadi Mereka Waktu Di Panah Kanaan Ini Kota Asing Belum Terima Apa Janji Itu C Belum Terima Janji Lalu Janjinya Apa Yang Everlasting Everlasting Possession Betul Iya C Kepemilikannya Berapa Lama Selamanya C Oke Karena Kalau Misalnya Ini Selama Lama Milik Dia Ngapain Tinggal Di Kemah Kenapa Kanaan Disebut Kota Asing Kenapa Dia Disebut Orang Asing Betul Nggak Lalu Kenapa Dia Mati Kalau Dia Miliki Itu Selama Lamanya Gimana Bisa Ngerti Itu Apa Janjinya Betul Nggak Jadi Janjinya Bukan Apa Janjinya Bukan Tanah 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 Yang Di Dunia Kan Iya Oke Oke Kita Baca Lagi Ibru 11 Ayat 9 Sekarang 11 10 10 10 Tadi kan 9 Itu Dia Pergi Ke Tanah Perjanjian Kan Yang Merupakan Di Kanaan Itu Sebagai Tanah Asing Dia Tinggal Di Tenda Betul Sekarang Ayat 10 Minta Tolong Yang Baca NC Oke C Sebab Ia Menantikan Kota Yang Mempunyai Dasar Yang Direncanakan Dan Dibangun Oleh Allah Wow Apakah Kanaan Di Dunia Dibangun Oleh Allah Atau Manusia Manusia C Manusia Artinya Tapi Apakah Tuhan Bilang Kamu Punya Tanah Itu Adalah Tanah Kanaan Tanah Yang Apakah Dibilang Tanah Kanaan Tadi Ini Kan Seluruh Tanah Kanaan Artinya Bukan 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 Leng Kanaan Yang Dibuat Manusia Tapi Leng Kanaan Yang Dibangun God Gimana Dan itu Dimana Di surga Atau Di bumi Surga Itu dia Jadi Waktu Mereka Ke Tanah Kanaan Sendiri Mereka Belum Terima Janji Karena Janjinya Akan Nanti Mereka Proleh Saat Tuhan Datang Dan Bangkitkan Mereka Dan Mereka Akan Dibawa Ke Land Of Canaan Dan Itu Selama Lamanya Gimana Anak Anak Bisa Jelas Jadi Apakah Bapak Abraham Di sini Memberikan Contoh Sama Kita Kalau Kita Tidak Cari Hal Dunia Karena Dunia Ini Adalah Asing Buat Kita Kita Sementara Di sini Enzi Ngerti Itu Selly Boleh Karena Kalau Misalnya Rumahnya Benar-benar Di dunia Apakah Dia akan Bangun Istana Mungkin Abraham Di sini Iya Ya kan Yang Permanen Ya kan Tapi Abraham Tahu Bahwa Ini Bukan Yang Tuhan Janjikan Jadi Apakah Hal-hal Dunia Rumah Mobil Semua Yang kita Miliki Sekarang Apakah Itu Yang Dijanjikan Tuhan Apakah Itu Everlasting Possession Tidak Tidak Bukan Bukan Karena Everlasting Possession Adalah Yang akan Diberikan Kepada Yang Setia Sampai Mati Ataupun Hidup-hidup Mempertahankan Imannya Kepada Kebenaran Mereka Nggak akan Cari Hal-hal Dunia Mereka Nggak akan Kejar Hal-hal Dunia Mereka Akan Kejar Yang Kekal Yang Bisa Dimiliki Selama-lamanya Kalian Mau nggak Memiliki Sesuatu Yang Dimiliki Selama-lamanya Caranya Gimana Jangan Kejar Hal-hal Dunia Yang Sementara Saja Semua Boleh Boleh Walaupun Sekarang Kita ada Berkat Kita ada Berkat Rumah Tuhan Berikan Supaya Kita Nggak Kehujanan Kita Dikasih Mobil Ataupun Kita Diberikan Berkat Tuhan Handphone Buat Belajar Firman Tuhan Tapi Apakah Itu Everlasting Posesion Yang Tuhan Janjikan Artinya Kalau Suatu Saat Itu Kehilangan Dari Apakah Apakah Kita Rasa Rugi Atau Enggak Enggak Kita harus Belajar Ketika Suatu Saat Itu Semua Diambil Dari Kita Kita Harus Ingat Bahwa Itu Bukanlah Yang Tuhan Janjikan Itu Adalah Titipan Sementara Kita Bisa Ada HP Ada Laptop Ada Semua Gunakanlah Itu Untuk Mencari Yang Tuhan Janjikan Lewat Firmannya Gimana Boleh Boleh Apakah Apakah Kita Harus Dengan Bijaksana Untuk Pakai Yang Tuhan Berikan Sebagai Berkat Sekarang Untuk Bisa Mengerti Tentang Pemberian Tuhan Yang Kekal Bisa Enggak Dipakai Buat Yang Bukan Firman Tuhan Ini Yang Tuhan Berikan Yang Tuhan Titipkan Sementara Buat Kita Yang Nanti Mungkin Akan Diambil Sama Musuh Musuh Kita Rumah Kita Mobil Kita Uang Kita Semuanya Akan Dirampok Akan Dirampas Tapi Apakah Kita Akan Rasa Kehilangan Atau Kita Percaya Bahwa Tuhan Akan Janjikan Yang Kekal Yang Tuhan Mau Janjikan Bukan Yang Dirampok Yang Dirampas Bisa Ngerti Oke NC Sally Silahkan Coba Coba Sally Tadi kan Dibilang Abraham Akan Diberikan Land Of Canaan Yang Adalah Everlasting Position Mereka Nah Tapi Anehnya Kenapa Mereka Jadi Orang Asing Di Tanah Milik Mereka Sendiri Artinya Abra Oh iya Tapi Jadi Pertanyaannya Apa Artinya Mereka Akan Dikasih Tanah Kanaan Yang Adalah Everlasting Possession Dibilangkan Abraham Mati Abraham Mati Tapi Kenapa Dibilang Abraham Akan Diberikan Tanah Kanaan Itu Selamanya Seakan Abraham Hidup Selamanya Itu kan Ya betul Terus Habis itu Di Ibrani Sebesar Delapan Dibilang Abraham Disuruh Pergi Keluar Dari Kastim Untuk Terima Warisan Atau Promise Yaitu Land Of Canaan Nah Terus Di Selamanya Dibilang Waktu Mereka Di Kanaan Mereka Tinggal Di Kemah Dan Sebagai Orang Asing Dan Itu Kota Asing Nah Artinya Land Of Promise Promise Adalah Bukan Tanah Tanah Nah Terus Dibilang Mereka Waktu Di Kanaan Belum Terima Janji Atau Everlasting Position Jadi Apa Janjinya Yang Pasti Bukan Tanah Kanaan Di Bumi Ini Karena Dibilang Mereka Belum Terima Janji Nah Terus Sepuluh Dibilang Land Canaan Bukan Yang Dibangun Oleh Manusia Tapi Yang Dibangun Oleh Tuhan Dimana Itu Ada Di Surga Dan Itu Akan Menjadi Everlasting Mereka Sehingga Inilah Kenapa Mereka Belum Terima Janji Waktu Sudah Dikanaan Betul Betul Mantap Selly Oke Siapa lagi Oh iya Oke Sebentar ya Kita mau Siap-siap Quiz Tapi Tunggu Kalian Boleh Review-review Dikit Pakai Catatan Masing-masing Karena Abis ini Gak Boleh Buka Buku Oke Dua Menit CC Lagi Siap-siap Link Oke Oke Siap-siap Siap-siap Klang Jos Siap-siap 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 Jum Oh Jiap-siap As May Regular Disney Design Beyond My Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mantap-mantap. Oke. Silakan masuk ya. Kalau yang nggak bisa masuk, boleh tulis di kertas. Kalau yang bisa masuk, silakan masuk. Sudah masuk ya, C. Oke. Mantap, sayang. Jisking sudah masuk. That's good, Jisking. Oke, baru tiga ya. Yang lain, silakan. Oke, baru tiga ya. Jisking sudah, Jisking sudah, Aja sudah, Sami sudah, siapa lagi, Ronggur sudah, Selly? Lagi, 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 oh lagi loading, oke. Jenis lewat, lewat kertas ya, Jenis? Ya, C. Oke, oke. Oke, oke. Selly, lagi, tunggu. Oke, Selly sudah masuk. Selly, Ronggur, Devina, Dave, Dave sudah. Jisking, Josa, Sami sudah, berarti sudah semua ya. Jenis sudah lewat situ. Oke, kita start nomor satu. Perintah Tuhan Abraham harus keluar dari... Ini dua jawaban ya? Dua kata. Dua kata. Buong- brav! Dua kata. Tunggu. Dua kata. Dua kata. Dan, kan, gira. Dua kata. Dan, kan. Oke, that's good. Next ya. Abram ganti nama menjadi... Tinggal Sami. Ini benar, C. Mantap, Dave. Oke, lanjut. Oh, mantap, Devina. Mantap. Praise God. Karena Abram adalah titik-titik dari titik-titik. Ini lanjutan pertanyaan sebelumnya ya. Kenapa diganti jadi Abram? Ada tiga kata bahasa Indonesia. Terima kasih. Apa jawabannya? Karena Abram adalah... Bapak dari... Besar bangsa atau bangsa besar, boleh ya? Boleh semuanya? Boleh, C. Ya. Oke. Next ya. Everlasting position bukan tanah titik-titik yang di titik-titik. Dua kata Indonesia. One. Yeah. Oh. One. Two. One. Oke, gimana? Tanah apa jawabannya? Tanaan. Tanaan di mana? Di dunia. Ya, mantap. Yang bukan janji Tuhan kepada Abraham. Pilih ya. Semua yang bisa dipilih, dipilih. Semua yang bisa dipilih. Oke, next ya. Tanah kanan bukan janji kepemilikan selama-lamanya karena Abraham sebagai dua kata Indonesia. Semua yang bisa dipilih. Semua yang bisa dipilih. Oke, benar. Apa jawabannya? Orang asing. Orang asing. Oke. Wih, hampir semua benar nih. Bagus, bagus. Wih, benar semua loh. Wow. Mantap, anak-anak. Mantap, mantap. Tanah kanaan. Bukan. Everlasting position. Karena disebut. Deswas. Dior. Dior. Terima kasih. 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 Oke, bisa ngerti ya itu ya? Di apa C? Dibangun oleh GAT ya. Oke, pertanyaan terakhir. Di mana yang dibangun oleh GAT, di mana yang dibangun oleh GAT? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi apakah kalian sudah bisa ngerti pelajaran hari ini? pelajaran dari Abraham, dia cari pelajaran dari Abraham, dia cari yang kekal. Okay?